Halo selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Puluhan pelajar yang sedang asik bermain game dan membolos saat jam belajar terjaring razia Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para pelajar yang lebih memilih bermain game internet dibanding mengikuti pelajaran di sekolah itu langsung diangkut truk Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Untuk menertibkan para pelajar bolos sekolah, pemerintah daerah Kota Sukabumi menggelar razia di sejumlah tempat game online, mall, dan pusat perdagangan pada saat jam sekolah berlangsung. Razia ini dilakukan Satpol PP tiap hari selama sepekan ke depan untuk memberikan efek cerah. Kali ini pihaknya mengamankan sekitar 21 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Sukabumi yang kedapatan berada di luar kelas saat jam belajar. Mereka diamankan saat sedang bermain game online di warnet atau nongkrong di pusat perdagangan dan mall. Selain main game, ada sejumlah pelajar yang ketahuan sedang membuka situs dewasa atau porno sehingga langsung digelandang ke kantor Satpol PP. Sebelumnya Satpol PP mengamankan sedikitnya 60 pelajar dari lokasi yang sama. Razia ini juga didukung oleh pihak sekolah dan orang tua siswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran kedisiplinan. Para pelajar ini masuk daftar pelajar bolos pemerintah daerah dan bila di kemudian hari kembali terjaring razia, akan dikenakan sanksi yang lebih berat. selamat menikmati. Selamat menikmati.